Halo teman-teman, saya Elsa, seko-seker dari MamiKos. Saat ini saya berada di Kos Mamariki, tepatnya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penasaran kosannya seperti apa? Ini tutur-tutur saya. Teman-teman, ini adalah tampak depan dari Kos Mamariki. Kos ini terletak di Jalan Haji Dilun, RT1 RW5, nomor 49, Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kos ini hanya dapat diakses menggunakan kendaraan motor satu arah bergantian, dan di dekat kos terdapat toko kelontong serta beberapa warung makan. Kos ini juga tidak jauh dari area perkantorannya. Untuk lokasi kamar, terletak di lantai 2, dan akses pintu gerbang dari Kos ini selama 24 jam. Teman-teman juga bisa memarkirkan kendaraan motor di Selasar ini. Untuk biaya listrik di tiap kamarnya, itu sudah include dengan biaya kos, kecuali ada tambahan elektronik. Tepat di lantai 2, juga terdapat ruang tamu yang dapat menemua 3-4 orang. Dan sekarang kita akan lihat fasilitas kamar dengan ukuran 3x3. Di kamar ini terdapat fasilitas kasur berukuran single, beserta dengan bantal dan juga spray, kemudian lemari penyimpanan, fasilitas kipas angin, dan rak penyimpanan lainnya. Selain itu, di kamar ini juga terdapat gantungan untuk pakaian, dan fasilitas AC yang bisa teman-teman gunakan disesuaikan dengan harga atau biayanya ya. Lalu, di sini terdapat 2 kamar mandi luar, dengan kloset congkok maupun fasilitas kloset duduk, kemudian dilengkapi dengan peralatan mandi seperti ember, gayung, lalu keran air. Selain itu, juga terdapat area dapur bersama dengan kompor gas dan wastafel. Nah, teman-teman, itu tadi kos checker saya di Kos Mamariki. Jika teman-teman tertarik dengan kosan ini, bisa langsung aja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa!